Setelah melakukan pendaftaran kami sore, pasangan bakal calon bupati dan duakil bupati Masna Zulkifli tes kesehatan pada Sabtu pagi 31 Agustus 2024 yang telah diagendakan pada pukul 8.00 pagi di rumah sakit DKT. Tes kesehatan ini merupakan rentetan rangkaian dari sebuah bakal calon pilkada 2024 hingga 2029. Pasangan Masna Zulkifli memasuki ruang istirahat serta masih dalam keadaan puasa makan. Selama istirahat tersebut, dokter dan perawat DKT berbincang dan memberi penjelasan kepada pasangan bakal calon bupati dan duakil bupati Masna Zulkifli terkait dengan tes apa saja tahapan tes kesehatan. Terlihat pasangan Masna dan Zulkifli tampak santai dan tidak terlihat tegang. Masnah menyampaikan terima kasih kepada sebuah dokter dan perawat yang membantu selama melakukan proses tes kesehatan. Tentunya tes kesehatan berjalan aman lancar tidak ada kendala. Semua proses diikuti dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak hari ini saya dengan Pak Zulkifli, pasangan calon Masna Busro dan Zulkifli telah selesai untuk di tes kesehatan di rumah sakit DKT. Terima kasih banyak kepada semua yang telah membantu yang Alhamdulillah dari jam 8 pagi sampai sekarang berjalan lancar. Semua tes telah kita lalui, berjalan lancar dan mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Dan ini adalah salah satu untuk rekomendasi kita sebagai penetap akan ditetapkan oleh KPU nanti. Ini sebagai persaratan nantinya. Dokter-dokternya, perawatnya sudah luar biasa. Terima kasih banyak yang mengucapkan. Dan juga rekan-rekan media mengon doanya. Mudah-mudahan seolah lancar. Diketahui pada Sabtu 31 Agustus 2024 ini, ada tiga pasangan calon yang tes kesehatan di DKT, diantaranya Masna Zulkifli, Asnawi Sentot, serta Zuwanda Syawaludin. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporka.